Pertama, sebetulnya kalau mau kita berpikir positif, apa yang disampaikan oleh Pak SBY, itulah jiwa kenegarawanan. Meskipun sudah tidak presiden, tapi masih memberikan kepedulian, memberikan catatan-catatan yang positif ini semestinya ditangkap secara positif. Karena apa? Sekali lagi saya mengingatkan, sekali lagi juga Pak SBY mengingatkan, kalau sudah krisis, itu yang susah itu rakyat. Kalau mungkin yang punya-punya uang banyak, ya maksudnya mereka masih bisa menikmati kehidupannya. Tapi rakyat-rakyat kecil ini ya, tentu nanti akan terimbas. Oleh karena itu, masih ada waktu untuk bisa menyelesaikan, selesaikanlah. Kan kalau yang nulisnya Herman Heron, mungkin sama Bung Indra aja tidak dipedulikan, tidak dibaca. Apalagi sama pengamat, tidak dibahas. Tapi kalau yang nulisnya Pak SBY, presiden, mantan presiden, kemudian jeneral, profesor, artinya ini ditangkap menjadi sesuatu yang semestinya ditangkap menjadi sesuatu yang positif. Nah oleh karena itu, mari kita luruskan bersama bahwa kami sendiri di Demokrat mengusung pansus hak angka ini untuk bisa persoalan ini menjadi terang-beneran. Jangan sampai orang-orang atau sekelompok orang yang merampok, menikmati hasil rampokannya, rakyat yang susah, nasabah yang kemudian gelisah, tetapi kemudian tanggung jawabnya dirimpakan kepada negara. Apalagi kalau suatu saat solusinya adalah penyertaan modal negara, rasanya kami tidak akan setuju gitu ya. Kenapa? Masa negara yang harus kemudian mempertanggung jawabkan? Semestinya kan yang bersalah ini asetnya disita dulu, siapapun yang bersalah ditegakkan hukumnya, ditangkap, kemudian dipaluasi. Berapa sebetulnya harta kekayaan mereka, disita oleh negara, kemudian disiapkan untuk bisa memenuhi hak-hak nasabah, baru bagaimana caranya perusahaan itu bisa bangkit kembali. Kenapa? Untuk mencapai risk-based capital per November 2019 dibutuhkan Rp32,89 triliun, mungkin sekarang sudah naik dari nilai itu. Untuk mencapai 120% risk-based capital yang disaratkan oleh otoritas jasa keuangan. Baru untuk kewajiban saja yang Rp14,9 triliun, sekarang sudah naik menjadi Rp16 triliun. Nah artinya bahwa kalau kemudian kita hanya berpol mix, ya saya setuju, jangan berkepanjangan. Tetapi Pansus dibentuk menjadi penyelidikannya parlemen. Supaya apa? Supaya secara komprehensif seluruh sektoral itu kita bahas di parlemen. Ada pun pendekakan hukum, tetap kita support dan berikan apresiasi kepada kejaksaan agung. Supaya kejaksaan agung terus memproses dan catatannya Pak Beni Cokro juga harus diterusuri. Apa yang catatannya Pak? Kenapa harus saya saja? Mana yang lain? Itu ada catatannya. Ini sempat muncul di dalam pertanyaan, muncul di panjang tidak? Ini kan terakhir. Baru terakhir-terakhir ini kan muncul. Nanti di rapat panjang selanjutnya kami akan bahas itu. Ya karena kan baru kemarin dulu saya, kemarin dua hari yang lalu itu baru muncul itu. Sehingga rapat kami di hari Kamis belum membahas secara menitir terhadap persoalan kemana saja larinya. Tetapi kalau kemudian Paksus dengan otoritasnya bisa menelusuri baik Polo de Mani maupun Polo de Bebel, saya kira ini akan terlihat terakhir-terakhir. Kalau kemudian bahwa tidak ada lari ke persoalan politik kepada pemilu 2017, ya tidak ada. Itu bisa ditepis oleh penelitian itu, oleh penyelidikan itu. Kalau kemudian bahwa tidak ada unsur kesengajaan, ya bisa dibuktikan di situ. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, kepentingan sekelompok tertentu, ya tindak secara hukum yang tegas. Supaya apa? Negara ini ke depan lebih baik, negara ini lebih dihormati, dan publik bukan hanya Indonesia. Dunia internasional akan memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai negara yang bisa menegakkan hukum si adil-adilnya. Pak, jadi kalau misalnya Demokrat meyakini dengan adanya hak angket, maka semua persoalan akan terjawab tuntas. Apakah kemudian dengan misalnya, ya Pak, kondisi realitas politiknya, ternyata memang Parlemen lebih setuju panja? Begitu misalnya. Apakah artinya dengan panja ini tidak mampu akan mengukap tuntas? Apakah begitu? Pansus adalah hak konstitusional seluruh anggota DPR yang memiliki tiga haknya di situ. Hak interpelasi, hak angket, jadi hak interpelasi itu hak bertanyaan secara kolektif. Kemudian hak angket, hak untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran undang-undang dan regulasi lainnya. Kemudian hak menyatakan pendapat, itu tingkatan paling tinggi. Tetapi okelah, kita jangan berpikir target-targetan. Ini yang harus dipahami. Pak S.B. sudah memberikan garis, jangan target-targetan. Selesaikan supaya kita bisa mengantisipasi krisis yang lebih besar. Bayangkan kalau tadi di awal saya menghubungkan, apakah jiwa suraya ini mempengaruhi terhadap turunnya indeks harga saham ganggungan saat ini? Ataukah suatu saat justru akan lari investor-investor ke luar? Ataukah memperlambat investasi baru masuk Indonesia? Ataukah barangkali juga mempengaruhi terhadap nilai tukar rupiah? Kan kalau kemudian kasus jiwa suraya ini mempengaruhi terhadap sendi-sendi keuangan yang ini menjadi penopang di dalam pertumbuhan ekonomi negara? Ini sangat bahaya. Oleh karena itu, niatkan bersama. Kalaupun ya, karena kan pansus baru dua fraksi yang setuju pansus. Tapi kami ya jalan saja. Kan inisiator itu minimal 25 anggota. Minimal dua fraksi. Artinya sudah terpenuhi. Kami akan nanti usulkan, akan berkirim surat kepada pimpinan DPR. Dan tentu responnya seperti apa, kami berharap ini bisa. Masih jalan, masih bisa. Dan kemudian keputusan hak angget ini mau dilaksanakan atau tidak, nanti dipalik purna. Dipalik purna kapan? Ya tentu nanti pembicaraan itu tergantung kepada pembicaraan badan usawara. Paling tidak bahwa ini, kami mengangkat sebuah semangat bersama kepada teman-teman yang lain, bahwa pansus hak angget untuk jiwa suraya ini adalah mari kita letakkan untuk kepentingan negara. Terima kasih.